Bertempat di ruang jembangan wadah selintang Hotel Grand Colopaking dilaksanakan advokasi pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional BIAN selasa 26 Juli 2022. Turut hadir perwakilan puskesmas, camat dan pihak terkait. PLT Kepala Dinas Kesehatan PPKB Dr. Iwan Danardono mengatakan tujuan acara ini untuk menyamakan persepsi, pola pikir dan komitmen bersama tentang pentingnya imunisasi yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan hasil yang baik pada bulan imunisasi. Lebih lanjut Dr. Iwan menjelaskan tahun ini pemerintah mencanangkan bulan imunisasi nasional yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama imunisasi anak nasional yang diselenggarakan pada bulan Mei 2022. Adapun wilayah pelaksanaannya adalah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan tahap kedua imunisasi anak nasional dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Wilayah sasaran dari program imunisasi tahap kedua ini adalah Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Dr. Iwan berharap pelaksanaan BIAN di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan sukses. Dari Kebumen, tim Liputan Rati TV memberitakan.